Hai halo assalamualaikum kali saya mau review buku pre-love yang berjudul Bagaimana cuaca besok jadi ini kayak cerita gitu ya ini penerbitnya oleh quality omg ternyata Apakah ada di dalam tulisannya Oh ini ada quality press jadi bukunya ini kecil ya dan glossy kertasnya glossy tapi ini bagus banget untuk mengenal cuaca buat anak-anak untuk judul aslinya yaitu adalah what's the weather oleh Helen Borden dan untuk terjemahnya ini alih bahasanya oleh SOS Manjani editernya oleh Dr. Linton Saputra koordinator desain grafisnya oleh David ini anaknya dan ini ayahnya jadi aku ingin tahu seperti apa cuaca besok Wow bisa dilihat ya disini ilustrasinya sangat bagus dan memanjakan mata dimana anak bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari bacaan-bacaan bukunya sebelum dia tidur jadi bisa menjadikan gambaran kepada anak-anak bahwa membaca buku sebelum tidur itu bisa menambah awasan pada anak-anak terus ke anaknya ini beriman imajinasi kalau hujan aku bisa main di genangan air atau memakai payung ini ada beberapa informasi yang diberikan tahu kau kau bahwa burung itu mencuci bulu mereka di bawah hujan informasi yang menarik ya Bunda nah kalau angin bertiup itu aku bisa main layang-layang atau meniupkan bumbu sabun informasinya itu pada musim gugur angin merontokkan daun-daun dari pohon kalau misalnya udara itu membeku aku bisa memecahkan cucuran es yang ada di atap atau main suncur es nah tahukah Bunda kalau embun beku itu membuat serang laba-laba itu berkilau ini kalau bersalju aku bisa membuat manusia salju atau at main kereta luncur tahukah anak-anak kau bisa melihat cek kaki hewan di salju seperti ini cek kaki hewan kelinci nah kalau hujan badai aku bisa melihat kilat dan mendengarkan guntur disini saat hujan badai domba saling berdekatan dalam kelompok dan ini kalau cuaca cerah aku bisa main di kolam kecilku dan memakai celana pendek dan baju kaos kupu-kupu itu mengunjungi bunga pada hari yang cerah ayah berharap besok cerah supaya ayah bisa bekerja di kebun dan menjemur pakaian pada hari yang cerah kau bisa mendengar lebah mendengung kita bisa mendengarnya ya kalau hujan eh kalau lagi cerah Nah kalau berkambut aku bisa bermain di rumah dan menonton televisi kalian bisa lihat disini sapi dan pohon kelihatan misterius di dalam kabut ini sapi-sapinya ya ini pohonnya kalau ada angin ribut aku bisa mendengarkan laporan cuaca di radio dan merawat anjingku namun tidak ada yang senang berada di tengah angin ribut karena efek dari angin ribut itu sangat berbahaya seperti ini mematahkan pohon yang sangat tinggi kalau berawat aku tidak tahu harus memakai baju apa bisa saja tiba-tiba hujan nah atau matahari bisa mengintip dibalik awan aku ingin tahu bagaimana cuaca besok kita lihat saja besok nah ini ya bagus ya Bunda dan ternyata hari ini hujan tapi juga ada sender matahari dan tebak apa yang aku lihat ada pelangi bagus ya Bunda bukunya ini bagus banget loh karena saya suka membahasnya berkali-kali tentang bagaimana cuaca besok saya kira awalnya itu bukunya tidak akan menarik ternyata bukunya sangat menarik belum lagi dengan ilustrasi-ilustrasi yang disajikan disini bisa dilihat sangat bagus banget oke cukup sekian reviewnya semuanya informasi yang saya berikan bermanfaat ya Bunda please always support me and love my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih